Halo guys, kembali lagi bersama Mas Bagus disini. Kali ini gue bakal ngajarin kalian cara bikin server 5M yang baru. Karena ada perbedaan di server confignya yaitu Steam Key. Dan juga ESX yang baru. Karena nanti gue tunjukin perbedaannya ESX yang baru dengan yang lama. Oke, pertama kita bikin server foldernya. Seperti biasa. Terus kita ikuti semua dari sini. Dari instruksi ini. Nanti gue seperti biasa juga kasih linknya di deskripsi. Lalu kita download yang paling terakhir dari sini. Artifact server. Download. Gue ada download disini. Server.zip Habis itu kita extract semuanya. Kita extract semuanya. Taruh disini. Habis itu lanjut ke langkah selanjutnya yaitu ke CFex server data ini. Diklik. Nah, disini kita tinggal download aja. Clone download. Abis itu kita extract juga. Tapi jangan ini yang di extract. Tapi ini semuanya langsung disini. Drag dan drop. Gampang gitu aja. Abis itu kita lanjut ke server config. Yaitu kita bikin baru text document server.cfg. Ini kalau bisa huruf kecil tapi yang bakalan berpengaruh disini server.cfg biar sama. Abis itu kita lanjut ke ini. Kita copy semuanya. Copy. Server.cfg nya. Dan paste. Nah, ini ada judul. Bisa kalian edit sesuka hati. Sesuka hati. Bisa nama servernya apa aja. Nah, ini yang perbedaan yang baru dengan yang lama. Yang baru kita perlu butuh steam API key. Kita langsung copy paste linknya. Kita masuk ke linknya ini. Nah, ini kita tinggal copy paste aja. Kalian sebelumnya yang belum pernah buat. Nanti kalian tinggal ikuti prosesnya yang dari steam minta. Terus tinggal bikin steam web API key-nya. Nanti tinggal copy paste. Steam API key-nya. Dan kesini kita paste. Sorry. Nah, gini. Ini ngomong-ngomong editornya. Ini Visual Studio Code. Kalian tinggal google. Bisa download. Karena ini sangat berguna. Dan rapih kalau dilihat. Buat coding enak. Nah. Habis itu kita masuk seperti biasa juga. Keymaster 5M. Kalian yang sebelumnya belum pernah bikin account di forum. Kalian harus bikin dulu. Nanti terus sign in. Nah, disini kita tinggal copy paste. Sebenarnya kalau kalian baru bikin. Tinggal new. New ini key-nya. Nah, nanti kalian tinggal register yang baru. Kalau udah pernah. Jadi tinggal copy paste aja. Habis itu kita ke atas. Kita save untuk sementara. Kita minimize aja. Biar gampang nanti baliknya. Habis itu kita ke depan. Kita bikin new text document lagi. Starter.bat Nah, disini kita edit. Kita edit. Edit sesuai yang dia mau disini. Ini Windows ya. Kita pakai Windows. Nah, ini kalian ubah sesuai di mana kalian taruh disini. Ini si efek sedata masternya. Kalian copy paste ininya. Kalian copy paste atasnya ini. Tinggal di klik. Dan juga ini juga di copy paste. Kita back dulu ke depan sini. Kita copy paste. Kita ganti ini. Dengan yang kita udah copy paste. Run.cmd-nya jangan diubah. Karena ini penting buat kita nyalain servernya. Oke. Udah beres. Kita sekarang bakalan install ESX-nya. Nah, sebelumnya kita supaya rapi. Kita masukin yang defaultnya ke dalam sini. Kita harus bikin foldernya dalam kurung ini. Supaya nggak error dia. Supaya ini cuma... Ini artinya cuma biar rapi doang. Bukan suatu mod. Nah, seperti yang awal-awal dulu. Essentials bagian yang paling penting. Kita download ESX-tendednya ini. Kita download. Download zip. Dan juga ada requirement-nya. Kita klik dua-duanya. Ini dan ini. Kita clone download juga. Gue udah download. Kita masukin ESX-tendednya. Ini kita masukin ya. Masukin ke sini. Kita rename kalau ada master. Seperti biasa. Dan juga dari ini asing-nya. Dan YSQL-nya. Wah, gratisan. Maklumlah. Ini kita rename juga. Asing master. Kita masukin semua dua-duanya. Yang kalau MySQL ini. Kita MySQL asing. Biar enak diingatnya juga. Kita rename. Habis itu. Sebelum kita balik ke server config. Kita setting MySQL-nya dulu. Sesuai yang di instruksi. Yang di website-nya ini. Nanti kita. Gue kasih. Di deskripsi link-linknya. Ini kita pakai yang atas. Karena ada dua. Kita pakai yang atas aja. Ini cuma alternatif aja. Kita copy paste. Nah, ini. Kita connect ke database. Kita connect ke database. Yang kita udah pernah buat. Sesuai yang di video yang sebelumnya. Gue udah pernah kasih tau. Ada link-nya nanti gue kasih. Di pojok kanan atas. Atau di deskripsi. Ini usernya. Password-nya. Apa? Sesuai yang udah di setting. Terus database-nya apa? FX server. Gue tulis FX server aja. Karena udah biasa. Terus kita start mysql async. Start async. Baru kita start isx. Extended-nya. Ini isx yang paling dasarnya. Kita save. Habis itu kita keluar. Kita nyalain database-nya. Kalau yang belum tau ini. XAMPP apa. Bisa kalian lihat di video gue yang sebelumnya. Kita masuk ke database-nya. Kita bikin. Create new. Database. FX server. Sesuai yang kita namain di server config tadi. Habis itu kita ke query ini. Kita ke is-extended-nya. Kita masukin ini. Nah kalau ada use. Seperti biasa juga. FX server. Sesuai nama yang kita namain. Database-nya apa. Kita run. Lalu kita refresh. Kita cek. Nah udah ada data-data baru. Tabel-tabel baru. Oke. Kita udah selesai. Kita coba run. Eh bukan run. Starter.bat yang kita buat tadi. Kita lihat. Oke. Berarti MySQL-nya disini kalau udah kayak gini. Berarti udah connect. Udah nyambung ke database-nya. Baru kita bisa tes server-nya. Gue ketemu kalian di dalam game. Kita local host aja. Biar cepet. Nah udah berhasil. Di kanan atas. Udah kelihatan ada duit-nya. Nah perbedaan yang lama dan yang baru ada di. Ada di users-nya ini. Nah dulunya ada kita biasanya pakai steam. 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 Steam underscore identifier blablabla. Sekarang kita cuma pakai begini doang. Dan ini account gak ada tabel money. Kolom money. Terus bank gitu. Gak ada. Nanti adanya di custom sendiri. Udah itu aja buat video kali ini. Ditunggu video selanjutnya. Karena gue ada banyak. Dan juga jangan lupa. Ikut discord. Gue di link yang gue kasih di bawah nanti. Deskripsi. Dan jangan lupa subscribe. Buat ikutin video selanjutnya. Karena gue ada banyak rencana. See you guys. Bye bye. 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 Bye bye bye.